Di informasi lainnya, pemirsa seorang pria lanjut usia nekat membacok petani di area persawahan di Probolinggo, Jawa Timur. Korban menuduh pelaku telah merobek jok motornya yang sedang diparkir di lokasi kejadian. Dengan ambulans, korban dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo, Jawa Timur, untuk mendapatkan perawatan medis. Tim medis melakukan tindakan operasi, menjahit luka bacok di kepala dan kening dengan puluhan jahitan. Pelaku penganian adalah seorang pria lanjut usia. Diduga terjadi kesalahpahaman hingga berujung perkelahian. Kejadian berawal saat korban hendak pulang usai berladang. Ia mendapati jok motornya robek. Korban pun bertanya kepada pelaku yang berada tak jauh dari motornya. Karena merancang tersinggung untuk bagaimana si pelaku? Dia memang sedang membawa emosi ya. Dengan emosi sedang membawa alat cacam itu untuk pengaritan. Pagi panjang langsung membaca kepada korban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang penganian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ia pun mendekam di sel tahanan Maposek Sumerasi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dania Regafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.